Negeri Seribu Kuel ini selalu berhasil memacakan mata kita dan pemandangan gunung-gunung tinggi dan budayanya yang unik. Di negeri yang penuh pesona ini, para wanita Nepal menjalani hidup di tengah perpaduan antara tradisi kuno dan gelombang modernitas. Mulai dari kesaharan mereka yang kental dengan adat, hingga perjuangan mereka mencari kesetaraan dalam masyarakat yang masih patriaki. Para wanita ini gak cuma jago ngurus rumah atau turut terlibat ritual-ritual adat. Mayoritas dari mereka makin banyak yang sukses di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan bisnis. Bagaimana tidak, mereka masih ada yang menjalani tradisi cawpadi yang kontroversial, di mana wanita harus tinggal di gubuk terpisah saat menstruasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang aktif di ranah politik dan gerakan sosial. Kehidupan wanita Nepal dipenuhi dengan dinamika dan tantangan yang mereka hadapi. Lalu, bagaimana kehidupan mereka? Nah, seperti yang udah kita singgung tadi, cawpadi sudah mengakar lama di Nepal. Praktik sosial ini melarang wanita dan anak perempuan untuk andil dalam kegiatan keluarga normal saat menstruasi karena dianggap tidak suci. Wanita dan anak perempuan yang sedang menstruasi diharuskan tetap terisolasi dari keluarga mereka, dilarang memasuki rumah, dapur, sekolah, dan kuil. Mereka tidak boleh menyentuh anggota keluarga, terutama anggota keluarga laki-laki. Makanan dan air diberikan kepada mereka untuk mencugah sentuhan. Wanita yang sedang menstruasi dilarang mengkonsumsi jagad, mentega, daging, dan makanan bergisi lainnya karena takut kotorannya akan menyebabkan sapi sakit. Diet khas saat menstruasi meliputi makanan kering, garam, dan nasi. Wanita yang sedang menstruasi juga dilarang menggunakan sumber air setempat atau melakukan kegiatan domestik sehari-hari, seperti mandi atau mencuci pakaian. Selama cowpadi, wanita dilarang masuk ke rumah dan dipaksa tinggal di kandang ternak atau tempat tinggal pengasingan yang dikenal sebagai gubuk menstruasi. Bahkan, praktik persalinan di Nepal juga akan diasingkan ke bentuk kurungan yang serupa. Faktanya, praktik cowpadi berasal dari tahayul bahwa menstruasi bisa menyebabkan wanita menjadi kotor selama periode waktunya. Tahayul ini lahir dari mitos bahwa Indra, Raja Paradeva, meyakini bahwa menstruasi sebagai sarana untuk menyebarkan kutukan. Nah, dalam sistem kepercayaan ini, jika seorang wanita yang sedang menstruasi menyentuh pohon, maka pohon tersebut tidak akan pernah berbuah lagi. Jika dia membaca buku Saraswati, Dewi Pendidikan akan marah. Dan jika dia menyentuh seorang pria, maka pria tersebut akan jatuh sakit. Terlepas dari isolasi sosial cowpadi tadi, wanita tetap harus bekerja, seringkali di ladang selama menstruasi. Meskipun cowpadi telah dilarang oleh Makam Agung Nepal pada 2005, Sayangnya, tradisi ini seakan lambat untuk berubah dan hilang. Pada tahun 2017, Nepal mengesahkan undang-undang yang menghukum orang-orang yang memaksa wanita kepengasingan selama menstruasi dengan hukuman penjara hingga 3 bulan atau denda Rp3.000. Namun, praktik ini tetap saja dilanggengkan hingga merebaknya kasus Anita Chen. Remaja berusia 16 tahun meninggal karena gigitan ular saat dia sedang tidur di gubuk menstruasi pada Agustus 2023 kemarin. Lain halnya dan kurungan saat menstruasi, di Nepal terdapat festival tradisional yang dikenal sebagai Risi Panchami, di mana perempuan mandi di sungai sebagai bagian dari ritual pembersuhan diri tanpa merasa malu dengan lawan jenis. Nah, Risi Panchami sendiri adalah hari khusus bagi wanita untuk mensucikan diri dari dosa yang mereka percayai mungkin dilakukan selama siklus menstruasi. Seperti yang kita bahas tadi, wanita ini dikurung selama masa menstruasi karena dianggap najis. Pada hari tersebut, wanita mandi di sungai atau sumber air lainnya. Mandi ini dilakukan dengan keyakinan bahwa air suci akan membersihkan dosa-dosa mereka. Setelah mandi, mereka biasanya melakukan ibadah khusus kepada para Risi, sosok yang dipercaya punya pengetahuan spiritual lebih. Lalu kemudian menyajikan persembahan seperti makanan dan bunga. Selain mandi, wanita juga berpuasa dan mengikuti ritual tertentu, termasuk menyembah tulsi, tanaman suci, dan membaca cerita dari kitab suci Hindu. Tak hanya menjadi ajang penyucian diri, praktik ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk instropeksi spiritual. Festival ini juga menjadi waktu bagi komunitas untuk berkumpul dan merayakan kebersamaan. Festival ini biasanya dirayakan pada hari kelima setelah Tej, sebuah festival lain yang dirayakan oleh wanita Hindu di Nepal dan di bagian India Utara. Terlepas dari habit dan tradisi tadi, perempuan Nepal sangat berperan penting pada masyarakat dan dalam keluarga. Mereka terlibat aktif pada dalam kegiatan pertanian dan komersial, sembari mengurus keluarga dan mendidik anak-anak mereka. Sebagai masyarakat yang didominasi sektor agraria, anggota wanita yang lebih tua memainkan peran komando dalam keluarga. Dengan mendalikan sumber daya, membuat keputusan dalam hal tanaman, panen, dan menentukan pengeluaran dan alokasi anggaran dari hasil pertanian tadi. Namun kehidupan wanita tetap berpusat pada peran tradisional mereka. Mengurus sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mengambil air dan pakan ternak, dan melakukan pekerjaan pertanian. Kedudukan mereka dalam masyarakat sebagian besar bergantung pada posisi sosial dan ekonomi suami dan orang tua mereka. Mereka memiliki akses terbatas ke pasar, layanan produktif, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemerintah daerah. Kontribusi ekonomi perempuan sangat besar, tetapi sebagian besar tidak diperhatikan karena peran tradisional mereka diterima begitu saja dan dianggap sebagai hal yang alamiah. Ketika diperkerjakan, upah mereka biasanya 25% lebih sedikit dibandingkan upah yang dibayarkan kepada pria. Di sebagian besar daerah pedesaan, pekerjaan mereka di luar rumah tangga umumnya terbatas pada penanaman, mencabut rumput, dan panen. Wanita biasanya bekerja lebih keras dan lebih lama daripada pria. Budaya unik lainnya adalah Nepal punya memiliki kebiasaan poliandri, di mana seorang wanita dapat memiliki beberapa orang suami. Kebiasaan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis yang keras dan ekonomi yang sulit di dataran tinggi Himalaya. Salah satu kelompok etnis yang terkenal dalam praktik ini adalah suku serpah dan suku-suku di wilayah Himalaya. Dikabarkan, Nepal memiliki wilayah pegunungan yang sulit diakses, yang membuat lahan pertanian sangat terbatas. Dengan membatasi jumlah keluarga melalui poliandri, sumber daya tanah dan harta keluarga dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih efisien. Praktik ini memastikan bahwa tanah keluarga tetap utuh dan diwariskan dalam satu garis keturunan. Hal ini juga memfasilitasi pengelolaan properti keluarga dan pembagian tanggung jawab. Poliandri sering dianggap sebagai cara untuk memastikan stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan menikahi saudara laki-laki, seorang wanita dapat mengurangi konflik internal dalam keluarga dan membantu dalam pembagian pekerjaan, serta tanggung jawab ekonomi. Dalam masyarakat Nepal, anak laki-laki tertua memilih pengantin perempuan untuk dinikahi dan adik-adiknya menikahi perempuan yang sama ketika mereka dewasa. Selain itu, menikah dengan banyak laki-laki adalah dipandang sebagai bentuk asuransi bagi perempuan. Karena jika salah satu suami meninggal dunia, dia tidak harus menjadi janda. Laki-laki di sini menganggap berbagi istri sebagai sesuatu yang menguntungkan dan wajar sehingga tidak terjadi pertengkaran. Perempuan Nepal juga dikenal dengan pakaian tradisional mereka, seperti sari dan gunyu colo. Gunyu adalah jenis kain panjang yang dikenakan sebagai rok, dan colo adalah blus yang dipadukan dengan kain penutup kepala yang disebut patuka. Pakaian ini biasanya berwarna cerah dan dihiasi dengan pola dan sulaman yang indah. Sedangkan sari adalah pakaian tradisional yang populer di Nepal. Sari adalah sembar kain panjang yang dililitkan di tubuh dengan cara tertentu untuk menciptakan siluet elegan. Di Nepal, sari sering dikenakan dengan gunyu dan colo oleh perempuan dari berbagai latar belakang etnis. Terutama pada acara-acara khusus seperti festival, pernikahan, dan upacara keagamaan. Terima kasih telah menonton!